Oke teman-teman hari ini kita mau cek sound mixer ini mixernya aja yang mau kita kirim kalau spekernya enggak ini mixer asli King Note 8 King Note 16 ini mau kita kirim ke Sumbawa karena dulu omnya pernah beli Max 15h punya bareton dan beliau punya mixer sendiri tapi kemarin wk saya minta mixer yang King Note ini mau dikirim ke Sumbawa King Note 16 ini mixer yang biasa digunakan buat rental-rental atau buat temen-temen yang suka manggung yang suka nyewain sound systemnya kalau buat rumahan ya terlalu besar kalau berumahan Oke ini nanti ya buat omnya ini saya mau main modenya main LR nah nanti untuk grup untuk grupnya kalau kita pakai sonnya empat atau spekernya aktifnya empat ini bisa ditaruh di grup satu di grup sepasang kanan kiri di main LR utamanya kanan kanan kiri bisa atau nanti kalau ada monitor bisa taruh di aux dan untuk di belakang seperti ini ya ini kita cuma tes saja di belakang input micnya murni 16 channel ini nanti kalau om punya empat spekernya bisa ditaruh di grup satu atau grup dua jadi nggak perlu banyak-banyak aksesoris dan kalau mau tambah AUK atau monitor bisa ditaruh di AUK 4 AUK 3 AUK 2 atau AUK 1 jadi bisa pakai 12345678 langsung ya ini insertnya Hai sama ada 16 dan lain-in atau mic-innya murni 16 channel dan ini monitor bisa ditaruh disini monitor ya monitornya bisa ditaruh disini dan ini main LR nya bisa pakai jack yang akai kalau temen-temen nggak ada SLR bisa pakai akai jacknya dan ini kita mau langsung tes aja nanti kita coba satu-satu dan ini nggak kita coba semua ya di video tapi nanti ketika kita kirim kita akan coba satu-satu untuk Hai apa fungsi dari mixernya kita coba berapa channel aja dan kita mau tes vokal supaya nggak terlalu panjang dan ini nanti untuk indikator LED nya ada disini ini indikator LED dan ini nanti kalau suara mau keluar ke sini ke grup atau ke main LR ini harus ditekan Hai dan disini juga ya Om ini satu dan dua ini mix ini kalau nggak dipencet nanti ke grupnya nggak keluar suara-suara musik atau suara apapun nggak keluar ini harus ditekan nanti kita coba praktekin ya Hai eh oke holder by boy oke holder jadinya cik-cik-cik-cik-cik 1 2 2 cik-cik 1 2 oke yang mixnya saya matiin coba cik-cik-cik nah ini kalau micnya dimatiin ini nggak nyala ya Nah ini satu dan dua ini fungsinya buat grup jadi kalau mau pakai grup satu dan duanya ini tinggal pencet Hai cek-cik-cik-cik-cik 1 2 oke ini untuk temen-temen yang biasa ngerental ini rekomend ya buat mixer ini dan ini ada prepose nya Ada pre-im ini sudah paling lengkap untuk fitur-fiturnya ini sudah paling lengkap dan tombol pantemnya per channel sudah ada nah untuk penggunaan USB nanti ya buat omnya penggunaan USB ini harus ditekan kalau ini off USB itu G1 dan G2 jadi kalau mau pakai grup 1 dan 2 ini ditekan juga ini USB to mix jadi kalau pakai USB atau mau pakai kabel ini harus dipencet dan ini volume-nya serta untuk pengaturan low dan mid-high high-nya ada di sini low mid-high-nya ada di sini ini untuk AUX yang ada di sini ya yang ada di sini ini 1, 2, 3, 4 ini untuk AUX yang ada di sini AUX 4 oke ini biar jelas ini untuk pengaturan phone-nya ada di sini ini buat tab atau DVD dan ini AUX 1 jalurnya ke sini AUX 2 jalurnya ke sini effect to AUX 1 efek kalau mau bukaan efek dari AUX 1 dari sini dan effect to AUX 2 serta AUX 3 dan AUX 4 jadi 1 ya kesini ya untuk efeknya kita coba dulu ini equalizer ya dan ini kalau teman-teman mau pakai buat di atau lebih fungsinya buat monitor-monitoran ini kan indikator sensitif lampunya ini kurang-kurang pekal jadi kalau cuma kita getok-getok kecil mikrofonnya ini gak nyala kalau teman-teman lebih banyak fungsinya ke monitor atau buat acara rapat yang butuh mikrofonnya dan mikrofonnya yang mau dihidupkan jangan beli mikrofon ini ini susah kalau cuma getok-getoknya kecil gak keluar indikator mikrofon channel berapa yang nyala itu gak keluar terima kasih